Pemirsa jelang pelaksanaan debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Grand City, Surabaya, Polda Jatim melakukan sterilisasi dengan melibatkan tim Gegana, Brimob, dan Kenain Ditsamapta guna memastikan pelaksanaan debat dapat berjalan dengan lancar. Dan berikut laporan personal Bithumas Polda Jatim, Bribda Rizki Adi. Jelang pelaksanaan debat pilkada kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Polda Jatim melaksanakan sterilisasi dengan melibatkan tim Gegana, Brimob, dan juga K9 Ditsamapta. Hal ini guna memastikan pelaksanaan debat dapat berjalan dengan aman dan lancar. Jelang pelaksanaan debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang berlangsung di Ballroom Grand City, Surabaya, Polda Jatim melakukan sterilisasi dengan melibatkan tim Gegana, Brimob, dan K9 Ditsamapta guna memastikan pelaksanaan debat dapat berjalan dengan lancar. Total sebanyak 808 personel kepolisian diterjunkan untuk mengawal jalannya pelaksanaan debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Pengamanan di debat kedua ini dibagi menjadi empat ring, diantaranya ring 1 yang merupakan lokasi debat, ring 2 ruang transit, ring 3 area liar, dan ring 4 akses masuk menuju ke lokasi debat. Sebelum pelaksanaan debat tersebut, tim Gegana, Brimob, dan Ditsamapta, Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi di sejumlah tempat vital, diantaranya tempat utama yang digunakan dalam untuk debat. Pelaksanaan sterilisasi di Rilgub kedua ini, kita melaksanakan sterilisasi tentang benda-benda mencurigakan ataupun hal-hal yang dianggap membahayakan bagi acara ini. Seperti misalnya ada benda-benda yang menyerupai bahan peledak dan lain sebagainya, ataupun rangkaian bom sekalipun. Jadi kita melibatkan rekan-rekan dari tim Jibom Gegana, serta tim KBRN Gegana juga, ada dua tim, serta rekan-rekan dari K9 Ditsamapta. Personel yang dilibatkan dalam sterilisasi ini diantaranya tim Jibom Gegana, tim Kimia Biologi dan Radio Gegana, Satbrimob Polda Jawa Tim, dan tim K9 Ditsamapta Polda Jawa Tim.